Banyak mas bro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas bro Berjumpa lagi bersama channel saya Lingsang Degil Dan kembali lagi disini Kita akan membahas masalah umpan mas bro Dan umpan kali ini Yang akan kita bahas adalah umpan untuk ikan patin Baik itu Galatama Maupun harian Dan umpan ini sudah terbukti mas bro Banyak juga yang membuktikan Para pemancing kolam sudah membuktikan Bahwa umpan ini josh Minimal kalau di Galatama Kita tak juara Tapi bisa bawa Pulang amplop Hadiah doorpress jadilah Atau kalau di harian Bawa ikan pulang Oke Sebelumnya kita kenalkan dulu Bahan-bahannya mas bro Dalam pembuatan umpan untuk mancing kolam patin ini Baik Galatama maupun harian Kita disini menggunakan bahan dasar cacing ya mas bro ya Ini cacingnya adalah cacing sawah Nah ini dia mas bro Kita menggunakan bahan dasar cacing ya Ini cacing sawah Kebetulan baru pagi tadi saya cari Sengaja ini untuk mancing Oh iya mas bro Ini umpan ini spesialis malam ya Siang juga bisa Tapi Bagusan malam daripada siang Dan bahan-bahan selanjutnya Disini ada Kara Terus ada masako Atau penyedap rasa Ada susu Nah ini susu Dan ada Pewarna Atau esen Apa ini Perisa Bandan Dan ini Esen Tenggiri Kebetulan merknya udah lepas Jadi Gak ada merknya Dan untuk cara pembuatannya Kita langsung saja mas bro Bikin terus Dan simak video ini Dan jangan lupa untuk tidak di skip Kalau suka silahkan di like Comment dan subscribe Langsung aja ya Pertama ini Kita siapin dulu wadahnya Yang kedua disini kita Ini cacingnya Pilih dulu ya Mau Saya sengaja pilih yang putus-putus dulu Karena Atau yang gak ada kepalanya Atau pas Bagian ekor-ekornya kayak gini mas bro Karena ini Dibutuhkan untuk Jangka lama mas bro Lumayan Tempat mencarinya jauh Jadi ini saya pisahkan dulu Dari Yang udah Dari tanah atau lumpurnya Dan dari sebagian Yang masih utuh-utuhnya Ini Kita ambilin yang putus-putusnya Mas bro Kita pilih dulu ya Nah ini dia mas bro Oke Cacingnya udah Kita kumpulkan Saya rasa segini udah cukup Saya cuci tangan dulu Oke mas bro Kita langsung saja ya Bagaimana cara Pembuatan umpannya Dan ini bahan-bahannya disini Kita sudah ada Dan yang pertama itu Kita pakai Santan karanya dulu ya mas bro ya Ini kita buka dulu Untuk penggunaan santan karanya disini Menggunakan satu sendok Langsung saja kita Sempurungkan Ke cacingnya Nanti cacingnya jadinya seperti ini mas bro Dan setelah itu Disini kita kasih Satu bungkus Ini Susu ya Susu Enak Terserah Disini dalam penggunaannya Mau susu Bendera Susu denkau Susu apa Yang penting Susunya yang dalam Berbentuk Cair ya mas bro ya Ini Kita pakai Satu bungkus Lanjut Kita Aduk Sampai Merata Lalu Kita Kasih Royco Penggunaan Royco disini Tidak banyak ya Ini hanya untuk Sarat saja Karena kalau terlalu Banyak Cacingnya Tidak bagus Ini Diperkirakan Segitu mas bro Oke Dan Terakhir Karena Ikan patin itu Suka yang berwarna Terang Atau berwarna cerah Jadi Disini Kita Menggunakan Redbell Pewarna Atau perisa Pandan ya mas bro ya Ini sebagai Aroma Wangiannya Ataupun Sekaligus Sebagai pencerah Supaya Lebih Warnanya Lebih cerah Ini kita kasih Satu Sendok Lalu kita Aduk Sampai Merata Seperti itu mas bro Kalau sudah Tercampur rata Nanti ini Si cacing Akan Berwarna Hijau Seperti ini mas bro Terakhir Kita kasih Esen Tenggiri Ini Sangat Joss Mas bro Jadi Esen Tenggiri itu Penggunanya Tidak banyak mas bro Cukup 3-5 Tetes 1 2 2 3 4 5 Disini saya menggunakan 5 petes Mas bro Kita aduk Sampai merata Lalu kita Diamkan Biar Mersap Dalam Pembuatan umpan Ini Lakukan Satu jam Atau dua jam Sebelum Mancing Mas bro Dan Di akhir Kejadiannya Cacingnya mati Nanti si cacing ini Mati Ini dia mas bro Cacingnya nanti Mati Dan Dalam penggunaannya Nanti tinggal kita Putus-putus aja Sesuai dengan Ukuran mata Pancing Untuk settingan Main pelampungan Teknik Dasar Atau Satu Jengkal Atau 10 atau 15 cm Dari dasar air Itu bisa Digunakan mas bro Dan Lokasi Pelemparan Dimana Banyak ikan Nenggak Kelpatin itu kan Banyak nenggak Disitulah kita lempar Itu kalau untuk Harian Kalau untuk Galatama Ya kita main pinggir Atau main tengah Seperti biasa mas bro Apalagi kalau udah ada Jalur Jalurnya masing-masing Oke mas bro Saya rasa Cukup sekian Dan bagi mas bro Yang ingin mencoba Silahkan dicoba Semoga Tidak bocos Dan jangan lupa Untuk selalu Berdoa Karena dengan berdoa Apapun Usaha kita Pasti Akan sia-sia Kalau gak ada Tanpa berdoa Mas bro Bagus apapun umpan kita Kalau yang namanya Boncos Ya boncos Oke mas bro Sampai ketemu Di episode selanjutnya Mantap Selamat menikmati